Selamat petang dan selamat sejahtera Guys, hari ini saya mau komen sedikit tentang kemulut yang berlaku di negara kita baru-baru ini dimana timbelan mentri dua orang timbelan mentri menyatakan Viviona M seorang pelajar universiti di Yamis berbohong menipu tentang bahwa beliau telah mengambil peperiksaan di atas pokok di atas pokok mengambil peperiksaan di atas pokok dan mereka dengan yakin menyatakan bahwa Viviona hanyalah mau mengambil konten konten untuk buat Youtube jadi kita rasa sesuatu yang tak betul telah berlaku seorang pelajar menipu menipu naik pokok menyatakan dia telah ambil eksem dan sebenarnya dia hanya untuk dia hanya naik pokok untuk ambil konten untuk jadi seorang Youtuber Oke bagi saya menjadi Youtuber itu biasa ramai orang telah menjadi Youtuber dan mendapat hasil daripada kerja keras mereka tapi selepas itu kita dengar pula pengakuan Viviona bahwa beliau melakukan aktiviti naik pokok itu untuk ambil eksem dan telah membuktikan bahwa dia telah benar-benar mengambil eksem di atas pokok dan kawan-kawannya pula telah memberikan evidence ataupun bukti berupa jadul waktu dan pengakuan mereka menyatakan bahwa Viviona ini memang mengambil peperiksaan bersama mereka dan pensara UMS sendiri telah mengesahkan bahwa beliau telah mengambil peperiksaan pada ketika itu sekitar petengahan Jun 9 hingga 12 Jun kalau tak silap dan dia telah upload YouTube video itu pada 13 Jun jadi dengan pengesahan itu tidak memuaskan hati menteri ataupun timbalan menteri yang telah menyatakan bahwa pelajar ini menipu menyatakan bahwa telah disahkan oleh orang-orangnya siapakah orang-orangnya itu dan baru-baru ini kita telah mendengar ataupun membaca pengakuan pengesahan yang telah dibuat oleh seorang eksko pendidikan kalau tak silap eksko pendidikan UMS Datuk Mas Sidi menyatakan bahwa semua yang dilakukan ataupun semua yang berlaku ataupun exam sebenarnya telah diduduki oleh Viviana secara online pada hari tersebut so guys apa apa kapan dapat kita bagi saya tidak saya tidak akan mengulas lebih lanjut tentang sikap menteri sikap YB-YB ini sebab biasanya mereka ini akan mempertahankan huja asal mereka walaupun sebenarnya mereka didapati tersilap tersilap biasalah oleh seorang YB seorang timbalan menteri pula itu pegang kementerian yang begitu besar memang tidak akan mudah mengaku kesilapan walaupun sebenarnya mereka sedang menegakkan benang yang basah saya tidak ingin mengulas lebih lanjut tentang sikap-sikap YB ini semua orang boleh nampak dengan sendiri semua orang boleh fikir semua orang boleh melihat ataupun mendengar apa yang telah diperkatakan diperkatakan oleh mereka fokus saya yalah untuk adik Viviona kalau setakat ini kita tidak nampak adik Viviona ini mengeluh mengeluarkan kenyataan-kenyataan selepas dituduh menipu oleh dua orang jembalan menteri ini itu sebenarnya saya sokong juga dan sebenarnya satu sikap yang baik daripada adik Viviona tanda dia sangat menghormati orang lebih tua sebab hari itu dia sudah pun membuat pengakuan bahwa dia memang ada ambil eksem dan YB Datuk Masidi pun sudah mengasahkan bahwa dia telah ambil eksem kawan-kawannya telah mengasahkan dan pensaranya juga telah mengasahkan apa yang kita mau adik Viviona ini begitu juga dengan semua pelajar-pelajar yang masih sekolah teruskan fokus dengan pelajaran anda pastikan kejayaan itu milik anda sebab masih terlalu banyak perkara-perkara yang perlu anda lakukan sebagai seorang pelajar tanggung jawab kepada diri sendiri sebagai seorang pelajar tanggung jawab kepada ibu bapak untuk menektarafkan kehidupan keluarga dan janganlah terikut-ikut ataupun tergodah dengan perkara-perkara yang tidak baik dalam masyarakat kita pada ketika ini dan untuk adik Viviona kalau mau menjadi youtuber itu jadilah seorang youtuber yang bagus teruskan sebab benda itu pun positif selain daripada minat mungkin boleh membawa hasil dan boleh apa ini meluahkan idea-idea melalui youtube dan memperkenalkan lagi kehidupan kampung dan bagi saya sendiri sebagai orang kampung saya memang suka didedakan kehidupan kampung yang daif dan hidup susah dan juga bagaimana orang-orang miskin ini orang-orang kampung terpaksa survive dengan kemudahan yang serba kurang dan serba tak lengkap yang telah disediakan oleh kerajaan kita untuk mereka jadi pastikan teruskan hidup ini dengan semangat penuh semangat lakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk YB-YB terutama yang sedang berkempen sekarang janganlah hanya berikan janji manis tapi tunaikanlah tugas anda sebagai YB terutama sekarang kita tahu PRN Sabah akan berlangsung beberapa hari saja lagi penamaan calon sudah pun mendekat jadi janganlah jadi YB yang hanya mau dapat gelaran mau dapat keuntungan tapi lakukanlah yang terbaik untuk rakyat terutama di Sabah jadi itu sejadar saya sekian dan terima kasih selamat maju jaya semua terima kasih Terima kasih.